Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan warga yang keberatan, pemerintah desa, dinas perizinan, dan dinas PUPR tersebut, Ketua Komisi D DPRD Tulung Agung Abdullah Ali Munib mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan semua yang terkait untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. DPRD telah melakukan komunikasi kepada semua pihak, mulai dari inisiatif sampai action terkait itu. Hasil temuan hingga pelaksanaan hering tersebut, DPRD menyatakan pendirian tower secara formalitas pendirian tower mendapatkan rekomendasi dari lembaga daerah, termasuk dinas PUPR, dinas Kominfo, dan dinas pertanian, meskipun dalam prosesnya ditemukan ada pencurian start. Fakta yang terungkap, bangunan itu sudah dibangun sejak 2020, tetapi baru izin sekitar Februari 2021. Hal itu menjadi masalah lagi, lokasi yang dipergunakan untuk bangunan itu merupakan aset desa. Atas persoalan tersebut, pihak DPRD merekomendasikan agar persoalan tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah, sementara apabila pihak warga yang keberatan mengambil jalur gugatan di PTUN. Maka dari itu juga menjadi kewenangan warga dan DPRD tidak bisa campur tangan lebih jauh lagi. Saya harap untuk mengadakan jawab anggaranya saja. Berkait proses? Proses, enggak terkait pelaksanaan ini. Karena tower juga sudah selesai, sudah dibangun. Enggak tahu selesai apa belum, tapi sudah dibangun. Jadi untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya tentu kita pengawasan yang harus lebih ketat. Jadi mereka di masalah sendiri untuk itu? Atau kalau tadi sempat ada PTUN gimana? Ya munggu, kalau memang yang dirugikan merasa benar-benar dirugikan dan tidak bisa diselesaikan munggu PTUN. Tapi dari syarat administrasi sudah lengkap? Sudah lengkap, cuma memang ada catatan ya itu tadi, prosedurnya yang bangun dulu baru izinnya diurus. Nah itu diselesaikan gimana Pak? Ya makanya kalau ini harus PTUN ini, kita juga tidak bisa membatalkan izinnya itu. Dalam perda tidak ada Pak ya pencurian stat pembangunan itu? Gini, perdaannya sebetulnya ya harus izin duluan. Kan cuma kita tidak bisa, bukan wilayah diwan untuk membatalkan perda. Sementara itu, Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang mengaku menghormati proses hering yang terlaksana dan siap menjalankan rekomendasi untuk komunikasi ulang internal desa. Pihak desa juga mengaku siap penyelesaian di jalur hukum termasuk PTUN. Terima kasih telah menonton!